Di tengah banyak imbas negatif judi online, pemerintah melalui kementerian PMK justru mempertimbangkan akan memberi bantuan sosial bagi korban judi online. Lalu apakah ini langkah tepat ataukah akan jadi blunder? Gara-gara kecanduan judi online, seorang karyawan bank menggelapkan dana titipan Bank Indonesia senilai 1,5 miliar rupiah. Pelaku membuat catatan palsu untuk menarik dana secara bertahap dengan jumlah yang bervariasi. Ironisnya, tak sedikit pula aparat penanggap hukum TNI Polri yang seharusnya memberantas judi justru terlibat jadi pemain. Pengelima TNI Jenderal Agus Subianto tegas akan membecat prajuritnya yang terlibat judi online. Ancaman pecat bahkan diucapkan sampai tiga kali. Antisipasi dia prajurit, jadat judi online gimana Pak? Antisipasinya Pak? Yang jelas kalau yang melanggar saya hukum. Hukuman berat bisa dipecat. Para tindakan lain ke Pak? Pecat. Pucat. Supaya... Supaya... Tak hanya berbuat nekat, judul nyatanya juga menyebabkan masyarakat kian melarat. Menteri PMK, Muhajir Effendi mengusulkan akan memberikan bantuan sosial bagi para korban judi online. Ya kita sudah banyak sekali memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini. Misalnya, kemudian kita masukkan di dalam DKS sebagai penerima Bansos. Kemudian mereka yang mengalami gangguan tersebut sosial, kemudian kita minta kemungkinan sumber turun untuk menyebabkan kemungkinan antara. Judi online terus eksis dan menjadi bahaya latihan masyarakat. Lantas, pantaskah? Bansos dibagikan kepada para korban judi online? Tim Liputanam CTV laporkan.